Selamat, solos, selamat Tangkap Sesu P300 Asri Diambil atas nama Bapak Yus Ransa, beliau tinggal di Yusun Timitung, Desa Matanjaya Nama saya Yus Ransa Sekarang umur saya 49 tahun Mulai ke lebang Terus kita umur 14 tahun Dulu kan Belum ada ketatik penelutan Itu ke awal langsung Ketik penelutan Resiko Ada kekuatannya Tempak daripada alami kayu Menebang sangat Tinggi resikonya Terutama ketempat pohon Bahkan sampai Risiko meninggal dunia Untuk penembang di dalam kawasan Jelas akan berhubungan dengan hukum Akan jadi Kejar-kejaran dengan Aparat penegak hukum Seperti Paul Hood Dari NGP Yang saat ini Bekerjasama dengan Asri Untuk sama-sama melindungi Dalam lestarian hutan Di kawasan Di kawasan termasuk yang Burung Palu Kadang-kadang semunyi dalam hutan Sampai setelah hari Tidak keluar Sampai malam Tidak keluar dari hutan Tidak keluar dari hutan Lepas di nebang Langsung ditangkap Langsung dibawa ke Ketapang Langsung di Sail Ketapang Untuk beralih patah percarian Dari mendebang Kayu aktif Sekarang beliau Mau bekerja Menjadi Dagang keliling Biasanya menjual Ikan Gudang Maupun Bahan-bahan Kebutuhan makanan Yang ada di Kampung Dan dijualnya Ke perusahaan Maupun Masyarakat sekitar Ketua Ketua Mereka Buk Motor Mereka Baguskan Untuk Melinaikan Timbangan Mudah-mudahan Masyarakat kembang Anak berapa pak? Lampat Anak? Apa? Apa? Yakin Kenapa ya? Karena setiap hari Melir Kalau ikan Semua Membutuhkan ikan Sebab Pembu kita bawa Pesahabis Pendampingan kami lakukan setiap bulannya Minimal satu kali dalam sebulan Dilakukan pendampingan Baik untuk pendampingan usaha Maupun pendampingan Untuk Menyadarkan Untuk tetap Menjadi wira usaha Yang tidak kembali lagi Menjadi logger Maupun penebangkutan Dalam kawasan Taman Nasungan Gunung Palu 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 Terima kasih.